Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta burung kenari pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan manfaat daun papaya untuk burung kenari ya nah daun papaya dikenal bagus dijadikan ekstra fooding untuk makanan tambahan burung kenari bahkan kandungan di dalamnya dapat mengatasi berbagai macam masalah pada burung kenari ya nah daun papaya kaya akan nutrisi mulai dari vitamin, kalsium, kalori hingga karosida yang sangat bagus sekali untuk tubuh burung kenari yang teman-teman miliki ya nah bila teman-teman itu memiliki kenari yang tidak terbiasa makan daun papaya nah teman-teman bisa melatihnya dengan cara menggunakan terapi lapar ya caranya ambil semua pakan selama beberapa jam terus sisakan air minum saja nah lebih baik dilakukan saat melakukan penjemuran dan teman-teman bisa memberikan daun papaya seperti ini ya nah coba teman-teman lihat burung kenari tadi lagi makan daun papaya ya walaupun tidak selahap memakan daun sawi atau jenis-jenis yang lainnya tapi walaupun sedikit itu burung kenari sudah mendapatkan manfaat dari daun papaya ya nah daun papaya memang terkenal pahit rasanya cuma untuk burung kenari nah itu sangat menyukainya ya kalau terbiasa nah kalau tidak terbiasa ya nantinya pelan-pelan saja yang penting burung kenari itu teman-teman berikan daun papaya disangkarnya kalau tidak mau makan ya sudah ya tidak apa-apa nanti teman-teman bisa berikan berkali-kali pasti akan memakannya ya oke teman-teman kali ini saya akan memberitahukan cara menggunakan daun papaya untuk makanan tambahan burung kenari ya nah cara menggunakannya ini ada tiga yang pertama teman-teman ambil daun yang masih muda seperti ini terus dicuci dulu ya biar bersih nah habis itu teman-teman jemur sampai kering nah setelah kering lalu dihaluskan dan dicampur pada biji-bijian di wadah makanan burung kenari ya nah terus untuk yang kedua nah teman-teman ini dicincang kecil-kecil nah daun yang masih muda seperti ini dicincang kecil-kecil terus dimasukkan ke dalam wadah tersendiri ya dan dimasukkan ke dalam sangkar burung kenari terus yang ketiga yaitu teman-teman langsung saja nah setelah dicuci teman-teman siapkan lidi ataupun kayu ya ini secara yang paling simpel nah terus teman-teman gantung pada sangkar burung kenari di dalamnya ya nah yang penting burung kenari itu bisa menjangkau dan memakan daun papaya seperti ini kalau burung kenari itu suka ya nanti pasti akan memakannya ya kalau tidak terbiasa ya nanti pelan-pelan pasti burung kenari akan memakan daun papaya seperti ini nah seperti itu cara penggunaannya apa sih manfaat daun papaya untuk burung kenari nah untuk manfaat yang pertama yaitu kandungan vitamin C pada daun papaya mampu menjaga kesehatan burung kenari agar selalu fit terus terminanya bagus yang bagus sekali untuk burung kenari itu bisa lincah bergerak dan bisa mengeluarkan suara kicauannya dengan lantang ya teman-teman ya jadi untuk menambah tenaga burung kenari nah seperti itu untuk yang kedua kandungan vitamin B pada daun papaya itu mampu membuat metabolisme pada burung kenari itu bisa lancar ya teman-teman jadi metabolisme di dalam burung kenari itu bisa lancar sehingga nanti perkembangan burung kenari itu akan selalu bagus ya teman-teman baik itu pertumbuhan bulu baik itu pertumbuhan tulangnya nah seperti itu ya untuk manfaat yang ketiga daun papaya mengandung vitamin A yang mampu menjaga kesehatan mata burung kenari jadi mata burung kenari itu tidak mudah terserang penyakit seperti misalnya pelekan atau misalnya mata burung kenari itu kurang jelas ya mungkin terkena debu atau hal-hal yang lain yang ada di sekitar sangkar burung kenari jadi mampu menjaga kesehatan mata sehingga penglihatan burung kenari itu bisa lebih tajam lagi ya untuk yang keempat kandungan kalori pada daun papaya itu mampu merubah menjadi sumber energi yang digunakan untuk burung kenari untuk sebagai bergerak pada aktivitasnya sehari-hari ya misalnya burung kenari itu terbang atau burung kenari itu loncat-loncat nah seperti itu ya teman-teman sebagai sumber energi agar burung kenari itu tidak lemas ya teman-teman baik itu lemas dalam bergerak ataupun lemas tidak semangat dalam mengeluarkan suara kecewanya nah teman-teman bisa memberikan daun papaya ini agar energi pada burung kenari itu lebih bagus ya teman-teman ya nah terus untuk manfaat yang kelima yaitu kandungan karosida pada daun papaya ampuh mengatasi penyakit cacingan pada burung kenari nah bila teman-teman memiliki burung kenari yang cacingan yang kondisinya kurang bagus ya yang kesehatannya menurun akibat sakit cacingan ya biasanya itu tanda-tandanya burung kenari itu lemas terus terlihat lebih kurus ya kalau teman-teman memandikan burung kenari itu pasti akan kelihatan ya tingkat kekurusan pada burung kenari nah teman-teman bisa memberikan makanan tambahan seperti daun papaya seperti ini agar nantinya penyakit cacingan yang dialami oleh burung kenari itu bisa sembuh ya teman-teman ya nah penyakit cacingan itu sangat mengganggu sekali pada burung kenari itu bisa membuat burung kenari itu merasa tidak nyaman terus kalau tidak nyaman otomatis nanti burung kenari milik teman-teman itu tidak mau lagi mengeluarkan suara kecohannya ya nah jadi teman-teman harus segera mengobatinya menggunakan daun papaya seperti ini tidak perlu memberi obat-obatan yang banyak ya atau obat-obatan yang teman-teman itu tidak ada di sekitar rumah teman-teman yang menjualnya nah pemberian daun papaya seperti ini bisa teman-teman lakukan kurang lebih ya seminggu dua kali ya teman-teman kalau teman-teman itu sibuk ya seminggu satu kali ya teman-teman ya nah teman-teman sebaiknya menggunakan pucuk daun papaya jangan yang ukurannya yang besar yang lebar itu ya itu sudah tua daunnya biasanya itu kalau buat makanan burung kenari kasian burung kenarinya nanti burung kenarinya itu susah dalam menggigit ya ataupun dalam memakan makanan daun papaya yang sudah tua terus takutnya nanti pencernaan pada burung kenari itu bisa terganggu karena mengolah makanan yang sudah alot ya seperti daun-daunan yang sudah tua jadi teman-teman harus menggunakan pucuknya ya nah kalau ada batangnya teman-teman tidak apa-apa ya ditaruh dengan daunnya kalau burung kenari itu suka pasti akan mau memakannya ya teman-teman ya terus kalau kondisi daun papaya itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi misalnya sudah layu terus ada seperti jamur-jamurnya nah teman-teman langsung buang ya teman-teman teman-teman bisa mengganti dengan daun papaya yang baru atau menggunakan makanan extra fooding sayur-sayuran yang lain teman-teman ya nah daun papaya ini sangat aman sekali untuk makanan tambahan burung kenari ya walaupun burung kenari itu tidak terlihat begitu lap ya tetapi burung kenari nanti pasti akan memakannya nah lebih bagus memberikan daun papaya itu pada pagi hari ya teman-teman ya kondisinya masih segar terus burung kenari itu masih fit nah pasti akan lebih semangat lagi untuk memakan daun papaya yang kita berikan nah bisa teman-teman lihat burung kenari lagi memakan daun papaya ya walaupun tidak begitu lahap ya teman-teman untuk pemberian daun papaya ini saya sarankan secukupnya saja ya dalam satu hari cukup satu helai daun seperti itu aja ya ukuran kecil jangan nanti kalau sudah habis terus teman-teman tambahkan lagi ya nanti takutnya burung kenari itu bisa fokus terhadap extra foodingnya terus menghiraukan makanan utamanya seperti biji-bijian ya nah takutnya seperti itu teman-teman ya jadi terus nanti takutnya burung kenari itu bisa obesitas karena daun papaya ini juga menambah nafsu makan burung kenari ya teman-teman ya nah jadi pemberian daun papaya ini secukupnya saja kalau burung kenari itu obesitas nanti burung kenari itu akan jarang mengeluarkan suaranya ya teman-teman ya oke itulah manfaat daun papaya untuk burung kenari ternyata banyak sekali ya manfaatnya oke teman-teman kalau suka video ini silahkan di like teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati